Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi ini di channel I Am Freaky. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke football lovers, selamat menonton! Bangladesh siap tantang timnas Indonesia untuk uji coba lagi? Kapan? Batalnya sepasang laga persahabatan dengan timnas Indonesia pada Januari lalu, rupanya tidak membuat Bangladesh berlalu begitu saja. Dikabarkan federasi mereka BFF akan segera menghubungi PSSI lagi untuk membahas perencanaan uji coba pengganti. Bangladesh dilaporkan siap beradu kekuatan saat FIFA Match Day kembali digelar pada Maret mendatang. Saat itu negara-negara Asia akan diperbolehkan menggelar partai resmi dari tanggal 21 hingga 29. Timnas Indonesia bukan satu-satunya lawan yang siap dihadapi Bangladesh. Setidaknya ada empat negara lain yang mereka juga jajaki. Kemungkinannya untuk mengisi kalender internasional mereka. Di antaranya adalah dua negara tetangga mereka, Mongolia dan Sri Lanka. Begitu juga dengan Laos dan Kamboja di Asia Tenggara. Jika memang benar demikian, tentunya diharapkan agar rencana kali ini bisa terlaksana. Sebelumnya uji coba Timnas Indonesia versus Bangladesh menemui kendala seperti vaksinasi. Kabarnya tempoh hari masih ada 10 penggawat The Bengal Tigers yang belum mendapatkan dua suntikan vaksin sehingga akan ditahan oleh imigrasi Indonesia. Wajib melakukan karantina selama satu pekan juga menjadi syarat lain yang menahan Bangladesh. Itu karena mereka tidak punya niatan lama-lama di Indonesia dan menyusun jadwal sepadat mungkin sehingga karantina hanya akan jadi beban. Andai kini bisa diatur lebih matang, pertandingan uji coba melawan Bangladesh tentu akan sangat berguna ya bagi Timnas Indonesia. Walaupun sang calon lawan secara peringkat lebih rendah di klasemen FIFA terkini, yakni 164 dibanding 186. Ada kemungkinan kedua negara bisa berjumpa lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Saat ini baik Indonesia maupun Bangladesh masih punya harapan untuk lolos ke pesta sepak bola benua kuning paling besar pada tahun depan. Hanya saja mereka masih harus menjalani satu ronde kualifikasi lagi. Timnas Indonesia Asuhan Cintayong saat ini berada di pot ketiga sebelum undian dilakukan. Sementara itu Bangladesh di pot keempat sehingga ada kemungkinan akan bertemu nantinya. Sepanjang sejarah setidaknya timnas Indonesia dan Bangladesh sudah bersuah sebanyak 6 kali, baik di partai kompetitif maupun non-kompetitif. Tim Garuda unggul dengan 4 kemenangan berbanding 1, di mana duel terbaru adalah November 2008.